Sumbah pada masa pemerintahan Hindia Belanda, tahun 1800-1942. Peralihan kekuasaan VOC di Indonesia kepada pemerintah Hindia Belanda tidak dirasakan oleh masyarakat Sumbah. Mereka memandang pemerintahan Hindia Belanda sama saja dengan VOC. Pemerintah Hindia Belanda tetap saja disebut pemerintah kompeni. Sejak tahun 1775 tidak ada berita tentang Sumbah dan demikian juga dengan masa pemerintahan Inggris. Sewaktu JA, Hazard menjadi residen di Timor pada tahun 1810, Sumbah belum disebut-sebut. Pada tahun 1838 barulah pulau ini disebut lagi berkenaan dengan karamnya kapal Inggris, di pantai Laboya. Orang Sumbah merampok semua muatan kapal tersebut dan awaknya dijual sebagai budak. Namun, awaknya dapat meloloskan diri dan dibawa ke Makassar oleh perahu orang Nd. Perdagangan budak tetap ramai. Perdagangan budak dimonopoli oleh orang-orang Nd. Orang-orang Inggris juga datang ke Sumbah untuk membeli budak yang datang dari Bourbon dan kepulauan Mauritius. Pemerintah Hindia Belanda takut kalau Sumbah diduduki Inggris, maka Syarif Abdul Rahman bin Abu Bakar Al-Ghadri ditempatkan di Sumbah sebagai wakil dagang pemerintah pada tahun 1843. Syarif Abdul Rahman berdiam di Wai Ngapu dan ia dipandang sebagai pendiri kota ini. Sama seperti masa VOC, pemerintah Hindia Belanda belum berkeinginan untuk menguasai pulau ini. Cukuplah kalau Raja-Raja Sumbah mengakui kekuasaan Hindia Belanda di Sumbah. Oleh karena itu, perjanjian Raja-Raja Sumbah dengan VOC pada masa lampau diperbarui kembali. Menurut pendapat Residen Hazard, di Sumbah perlu diciptakan suatu keamanan sehingga perdagangan dapat dilaksanakan dengan aman. Bahkan Residen Slotter berpendapat di Sumbah perlu ditempatkan seorang post-ouder dengan 10 atau 20 orang tentara di bawah komando seorang opsir rendah. Residen Isaac Eser sangat prihatin dengan keadaan Sumbah. Ia berpendapat bahwa orang Sumbah harus dijadikan manusia yang berbudaya dan perdagangan budak harus dihentikan. Oleh karena itu, kekristenan harus ditanamkan di pulau ini. Ia mengimbau sahabat-sahabat Zending di Belanda untuk memberitakan Injil di Sumbah dan Denederlandseg Reformerde Zending Sveriniging menyambut imbauan tersebut pada tahun 1881. Di samping itu, diadakan pemindahan orang-orang sawu ke Sumbah untuk mencegah perdagangan budak. Situasi Sumbah yang kaotis menyebabkan pemerintah menempatkan Esros sebagai seorang kontrolir pertama di Sumbah pada tahun 1866. Pada tahun 1867 ditempatkan seorang pejabat pembantu, yaitu H. Van Hakelum. Van Hakelum direncanakan untuk ditempatkan di Melolo namun ditolak oleh Raja Melolo. Van Hakelum kembali berdiam di Wai Ngapu, namun Oktober tahun 1867 ia digantikan oleh C.L. de Vries. Sekalipun pejabat pemerintah telah berkedudukan di Sumbah, keadaan tidak berubah. Para Raja Sumbah tidak takut kepada mereka karena Raja-Raja tetap berkuasa dalam wilayahnya. Kontrolir tidak boleh campur tangan dalam urusan pemerintahan pribumi. Kontrolir ditugaskan untuk mempelajari bahasa, tanah dan penduduk Sumbah, menagi kuda-kuda denda kepada para Raja Sumbah. De Vries dipindahkan pada tahun 1870 dan ia diganti oleh M.D. J. Von der Vets. Ros dikenal baik oleh hampir seluruh orang Sumbah, telah menjalin hubungan baik dengan Raja-Raja Sumbah. Ia mampu berbahasa Melayu dan Sumbah. Ia berusaha untuk memajukan masyarakat Sumbah. Ia membeli bibit kuda dari Australia yang lalu dikembangkan di Sumbah, di samping membuat sawah di Kadumbul. Wilengah menulis tentang Ros sebagai berikut, tidak seorang pun pejabat pemerintah yang dikenal oleh seluruh penduduk Sumbah seperti S.Ros. Pada tanggal 24 April tahun 1873 Ros meninggalkan Sumbah karena ia diangkat menjadi asisten residen di Ternate. Ia diganti oleh B.J. E. Roskot. Beberapa Raja Sumbah segera menjalin hubungan yang baik dengan Roskot, seperti Raja Taimanu, Kapunduk, Mangili dan Kambera. Pada akhir 1873 Roskot melaporkan tenang keadaan Sumbah, sebagai berikut. Pulau itu tidak subur dan kering oleh karena itu, tanaman tidak dapat tumbuh dengan subur. Memang di sana terdapat sejumlah sungai besar, kali kecil dan sayur-sayuran, tetapi sungai-sungai itu kebanyakan mengalir melalui jurang yang sempit di antara tepi yang tinggi sehingga air tidak dapat dimanfaatkan untuk pertanian. Benar bahwa di sana-sini orang menemukan tanah yang subur, namun semuanya tidak berarti sehingga penduduk tidak dapat mencukupi kebutuhannya sendiri, apakah itu kain katun, tembakau dan sebagainya untuk dipakai sendiri. Dengan demikian, bukan oleh karena senantiasa adanya perselisihan, peperangan dan perampokan sehingga pembangunan pertanian tidak dapat dilakukan. Bagaimana pembangunan pertanian dan industri dapat dilaksanakan dalam suatu masyarakat yang keras kepala kacau balau, seperti yang terdapat di Sumba ini. Di sini tak seorang pun mempunyai kuasa, hanya yang terkuatlah yang berkuasa. Kenyamanan hidup yang baik di sini tidak terdapat dimanapun. Pencurian, terutama ternak, di sini adalah hukum setiap hari. Keadaan Sumba pada tahun-tahun berikutnya tidak mengalami perubahan. Hal ini tampak dalam laporan Wesley, pada tahun 1878, sebagai berikut. Sumba bagi pembangunan pertanian tidak berarti. Di sana hampir tidak ada angin musim barat. Tanahnya terutama terdiri dari kapur dan pasir. Orang harus bersusah payah memupuknya, namun kerbau hampir tidak ada di sana. Penduduk di sana sangat bodoh dan hanya sedikit pengertian, oleh karena itu pembangunan irigasi pun bukan jalan keluar. Dan terutama keadaan, pembunuhan merupakan kebiasaan setiap hari dan tidak ada kenyamanan bagi harta milik. Pemerintah India Belanda mulai mengambil langkah untuk mengamankan Sumba dengan menempatkan Postauder di Melolo dan Memboro pada tahun 1879. Sekarang Sumba dibagi menjadi dua bagian Onderaf Diling, yaitu bagian Sumba Timur Onderaf Diling Os Sumba, dengan ibu kotanya Melolo dan Sumba Barat Onderaf Diling West Sumba, dengan ibu kotanya Memboro. Pada masing-masing bagian berkedudukanlah seorang Postauder, Kepala Onderaf Diling, dan di Wai Ngapu berkedudukanlah seorang kontrolir. Pada tanggal 2 Maret tahun 1880 J.H. Donif diangkat menjadi kontrolir. Peperangan antara para Raja Sumba tetap saja berlangsung, seperti Raja Napu berperang dengan orang-orang Rakawatu dengan bantuan orang Ende, Raja Kapunduk dengan Raja Bolobokat, Raja Lewa berperang dengan Raja Taimanu, Raja Kapunduk, Melolo dan Tabundung. Raja Rende berperang dengan Raja Mangili dan Karera. Raja Kapunduk berperang dengan Rawambau. Donif digantikan oleh Ameling pada Juni tahun 1881. Kontrolir baru datang bersama-sama dengan Zendeling pertama di Sumba, yaitu J.J. Van Alpen, Utusan Denederlandseg Reformer des Zendingsvereniging NGZV. Sejak tahun 1884, di Sumba mulai ditempatkan seorang Siviel Gesageber. Gesageber yang pertama adalah J.K.H. Derufan Alderwereld. Keadaan Sumba tetap tidak aman. Perang antar Raja masih tetap terjadi, bahkan Raja Lewa, Umbu Biditau, Umbu Haumara, Umbu Rarameha melawan pemerintah. Pemerintah mulai mengadakan tindakan pengamanan di Sumba. Pada tahun 1900, G.C.A. Van Dijk, seorang letnan kelas 1, diangkat menjadi Siviel Gesageber. Sekarang pemerintahan dipegang oleh seorang militer. Ia mengadakan ekspedisi pengamanan atas Sumba. Kekuasaan Hindia Belanda mulai ditanam dan ditegakkan di Sumba. Raja-Raja di Sumba mulai diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemerdekaan mereka telah hilang. Masa Tauhumba, orang Sumba, yaitu masa kebebasan dan memerintah diri sendiri, telah berakhir dan masa Tauh Jawa Barak orang asing putih, orang kulit putih, yaitu masa penjajahan, telah dimulai. Mereka harus membebaskan hamba sahaya, harus menghentikan kegiatan jual-beli budak, ikut kerja rodi, membayar pajak, menyerahkan senjata mereka kepada pemerintah, sementara penduduk sedapat mungkin pindah dari puncak bukit ke dataran rendah atau di sekitar mata air untuk menggarap ladang. Sekalipun ekspedisi pengamanan atas Sumba telah dilaksanakan, namun keamanan belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diadakan lagi ekspedisi pengamanan yang dilaksanakan sejak tahun 1906 hingga 1912 di bawah pimpinan Letnan Kelas 1, CA. Regenders, Siviel Gezageber tahun 1906 sampai tahun 1911 dan Letnan Kelas 1, AGLF Van Krieken, Siviel Gezageber tahun 1911 sampai tahun 1912. Mulai tahun 1913 Sumba dibagi menjadi empat bagian, yaitu bagian Onderaf Diling, Sumba Timur dengan ibu kotanya Karuni, dan Sumba Barat Selatan dengan ibu kotanya Waikabubak. Masing-masing bagian Onderaf Diling, dipimpin oleh seorang Siviel Gezageber, asisten residen berkedudukan di Waikabubak. Pada tahun 1923 Sumba hanya dibagi dalam dua bagian, yaitu bagian Onderaf Diling, Sumba Timur dan Tengah dengan ibu kotanya Waikabubak. Setiap bagian Afdiling terbentuk dari beberapa wilayah kerajaan Lensap, dengan cara menggabungkan beberapa kampung, paraingu, yang mempunyai garis keturunan yang sama ke dalam satu wilayah kerajaan tanpa mengubah batas-batas kampung asli. Pemerintah mengangkat raja atas kerajaan tanpa mengubah batas-batas kampung asli. Pemerintah mengangkat raja atas kerajaan yang berasal dari golongan bangsawan. Raja bertanggung jawab kepada pemimpin Afdiling Sumba. Di bawah kerajaan terdapat paraingu-paraingu yang diberi status Gementi. Paraingu-paraingu dipimpin oleh seorang kepala paraingu, Gementi. Kepala paraingu-paraingu berasal dari kalangan bangsawan. Ia bertanggung jawab kepada raja. Di bawah paraingu terdapat kotaku, dusun, dan pemimpin kotaku juga berasal dari kalangan bangsawan, lah bertanggung jawab kepada kepala paraingu. Dengan demikian, Sumba diperkenalkan pada sistem pemerintahan yang hirarkis birokratis. Sekalipun demikian, para raja diberi hak untuk memerintah sendiri menurut adat istiadatnya. Ini berarti bahwa mekanisme pemerintahan adat tetap berlangsung sebagai mana adanya. Perubahan struktur pemerintahan ini tidak mengubah struktur kehidupan sosial dan masyarakat Sumba yang kolektif yang telah ada sebelumnya. Raja-raja masih memerintah kerajaannya seperti sedia kalah. Siliwolu mengatakan, sebagai berikut, pihak pemerintah India-Belanda memasukkan corak struktur kolektif ke dalam tata pemerintahan India-Belanda. Pola kekerabatan dan adat istiadat yang ada tetap melandasi hubungan-hubungan sosial di kalangan warga sekotaku, separaingu dan sekerajaan, dalam melakukan berbagai kegiatan kemasyarakatan di lingkungan kotaku, paraingu, dan kerajaannya. Pada masa pemerintahan India-Belanda terjadi perubahan-perubahan besar dalam masyarakat Sumba, terutama pada dasar warsa pertama abad ke-20. Dalam bidang politis dan pemerintahan, raja-raja Sumba tidak sebebas pada masa-masa sebelumnya. Kekuasaan dan kebebasan mereka sekarang terbatas. Mereka bertanggung jawab kepada dan dikontrol oleh asisten residen. Pola permukiman mengalami perubahan juga. Orang Sumba mulai meninggalkan paraingu mereka di puncak bukit dan berdiam di daerah dataran. Hal ini mengakibatkan mulai lunturnya ikatan mereka dengan paraingu. Ini berdampak pada kehidupan kepercayaan agama mereka, sekalipun pemerintah tidak mencampuri urusan kepercayaan agama mereka. Tampaknya pemerintah tetap berpegang teguh kepada asas netralitas terhadap kepercayaan agama yang dianut oleh masyarakat. Dalam bidang pendidikan dan kesehatan, masyarakat mengalami perkembangan yang baru juga. Usaha di bidang pendidikan diserahkan kepada pihak Zending Gereformiert untuk membuka dan menyelenggarakan pendidikan pada tahun 1913. Di samping itu, Zending juga giat dalam bidang kesehatan dengan mendirikan balai-balai pengobatan. Dalam bidang peternakan, peternakan sapi omole mulai dikembangkan sejak tahun 1912. Sarana komunikasi dibangun, khususnya jalan raya yang menghubungkan Sumba Barat dengan Sumba Timur, yaitu Waikelo hingga Waicelu. Terima kasih telah menonton!